Halo, 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 semuanya kalian pada kangen dengan film horor, nih, kali ini kita akan ulas film horor yang baru tayang juga, tapi kali ini horornya bukan dari negara Amerika sana ya, tapi dari Thailand, jadi sawadikap, kok pun kap, kap, dan horor ini rada-rada gimana gitu, katanya sih film horor ini film terseram di tahun 2021 yang berjudul The Medium, yang artinya Mediator ya, ya kayak gitu deh, oke, daripada kepanjangan bacot, langsung kita mulai aja deh ya, cus. Eits yang suka dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya, gak berbayar gratis, tapi cukup sekali aja ya, kliknya jangan banyak-banyak, dan jangan lupa juga, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ulasan film terbaru dari aku, yang suaranya paling keren ini katanya. Udahlah, kita mulai aja ya, film ini disuradari oleh Banjong Pisantanakum, dia juga pernah menyuradari film Shutter, kalau kalian udah pada nonton, kalau belum tinggal bilang aja di komentar, kita ulas, oke. Film Pimak juga, dia yang disuradariin Alone, dan masih banyak film lainnya, jadi si Banjong Pisantanakum ini lumayan terkenal sih dengan film horornya di Thailand sana. Film ini juga dibintangin oleh Nari Lia Gulmong Kolmpech, Sawani Utoma, maafkan kalau ada kesalahan pelafalan, Bonsong Nakpu, Ponmit Pakdi, Yasaka Chaisorn, dan banyak aktor dan aktris lainnya yang takut gue salah ngucap ya, dan konsep ini, film ini gak agak-agak setengah dokumenter gitu sih, tapi gak tau jenisnya apa ya, kalian terjemahkan sendiri lah ya, jenisnya apa. Dia awali di sebuah pedesaan di Thailand, ada dukun yang bernama Nim, dia menjadi dukun setelah saudarinya yang bernama Noi menolak menjadi dukun, jadi kayak kekuatan yang didapatkan turun-temurun gitu. Nah, keponakannya bernama Ming, memiliki firasat bahwa dia akan menjadi dukun, jadi si Ming ini anaknya si Noi. Karena dia merasa ada beberapa roh yang masuk ke tubuhnya, dan bukan satu aja rohnya ya, banyak. Dan lebih parahnya lagi, roh yang masuk adalah roh jahat dan dia gak sadar. Di tahun 2018, ada sebuah tim dokumenter yang mendatangi Nim, dan berencana mengikuti kehidupannya untuk dibuatkan dokumentasi. Nim dipercaya sebagai penghubung dewa bayan dan manusia, di mana dewa bayan adalah dewa yang dianggap orang Thailand sebagai dewa yang baik. Nah, untuk kita ketahui, jenis dewa di Thailand ini sebenarnya sangat banyak, nyaris di semua makhluk hidup. Hampir sama seperti Hindu gitu sih. Di sini, Nim juga menceritakan bahwa yang harusnya menjadi dukun itu adalah Noi, dan bukan dia. Setelah dia menjadi dukun, banyak warga yang datang ke Nim, minta diobati untuk hal penyakit yang non-medis. Awal mula, Nim menjadi dukun, dia jatuh sakit. Saat tim dokumentasi mulai mengikuti kehidupan Nim, dia pun mengajak tim untuk mengunjungi Willow, suaminya Noi yang meninggal akibat kanker. Dia bercerita bahwa di keluarga Noi ini banyak yang meninggal secara tragis. Bahkan anaknya yang paling sulung juga itu meninggal secara tragis. Dan di situ dia mulai menjelaskan bahwa dia memiliki kakak tertua yang bernama Manik, yang kedua Noi, dan yang ketiga dia sendiri. Pada saat upacara pemakaman, ada hal aneh yang terjadi dengan Nim. Anaknya Noi yang cewek bernama Ming, minta sesuatu ke Nim. Dan dia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Ming, waktu dia memegang tangannya. Nah, di malam hari, Ming nyamuk-ngamuk ke pamannya ini. Yang sedang main kartu. Dan ketika malam tiba, dan waktu semua orang beristirahat, Nim melihat Ming sedang berbincang dengan nenek-nenek. Dan anehnya lagi, Ming gak nyahut ketika Ning memanggilnya, aduh namanya Ning-Ming-Ning-Ming. Kesokan harinya, Nim mengetahui bahwa nenek tadi malam yang dia lihat itu udah meninggal. Dan melihat tingkah laku Ming yang aneh, Nim pun memutuskan untuk ke rumah Noi dan cek isi kamar Ming. Dan dia pun melihat menemukan benda aneh ada di lemarin Ming. Lalu Ming pun ngamuk dan ngusir semua orang yang ada di kamarnya, termasuk tim dokumenter. Setelah itu Ming jalan kaki dan ngomel-ngomel gak jelas tentang orang-orang yang masuk ke kamarnya secara gak sopan. Sewaktu tim dokumenter nanyain kenapa dia simpan benda itu, dia pun menunjukkan ke arah gubuk dan terlihat ada orang yang sedang duduk di sana. Malam harinya, Ming sedang berada di diskotik bersama temannya. Dia pulang dalam keadaan mabok. Setelah itu, dia bukan pulang ke rumah, tapi malah ke tempat kerjanya. Dan di pagi harinya, teman kerjanya pun membangunkannya dan terlihat ada keluar darah dari kemaluannya. Dan sesampainya di rumah, ibunya pun bingung melihat tingkah laku anaknya. Esoknya, si Noi, ibunya si Ming, pergi menemui Nim adiknya dan bertanya mengenai anaknya yang bertingkah aneh. Nim mengungkapkan bahwa Ming mempunyai bakat untuk menjadi dukun, tapi Noi tetap menolak keluarganya menjadi dukun. Besoknya, Ming ke kantor, tapi dia malah dipecat oleh bosnya dan pulang dengan marah-marah. Nah, di sebuah festival, Ming menjadi seorang prinses gitu dan mulai melakukan make-up. Ketika make-up, dia menggosok giginya dan dia gak sadar dia menggosok giginya itu sampai berdarah menggunakan tangannya. Nah, ketika festival dimulai, keluarganya bangga dia menjadi pusat perhatiannya iyalah ya kan. Keluarganya pun memanggilnya, tapi dia gak melihat mereka. Malah dia melempari para penonton. Keesokan harinya, si Ming ke kantor seperti biasa dan dia pun dimarahi oleh bosnya. Dan bosnya menjelaskan kenapa dia dipecat. Bosnya mengatakan bahwa dia kedapatan di CCTV sedang bersetubuh di kantor setiap malam alamakjang. Malam harinya, Noi, ibunya Ming mendapatkannya sedang menyakiti diri sendiri. Ibunya pun langsung membawanya ke rumah sakit. Nim pun datang dan menjemuk mereka. Dan disitu si Noi baru setuju untuk melakukan upacara supaya Ming menjadi dukun. Tapi si Nim bilang bahwa yang ada di tubuh Ming sekarang bukanlah dewa bayan ataupun dewa baik. Jadi upacaranya akan dilakukan bukanlah upacara biasa. Nah, keesokan harinya, si Nim mencari tahu roh apa yang sedang merasuki Ming. Dia ke kamar Ming dan mendapatkan foto kakak tertua Ming yang meninggal karena kanker kemarin. Dan disitu Nim menyadari bahwa kakak tertua Ming meninggal bukan karena kanker tapi bunuh diri. Dan dia berdoa ke kakak tertua Ming supaya nggak membawa Ming bersamanya. Karena dia pikir bahwa kakak tertua Minglah yang sedang merasuki dan mau membawa Ming. Keesokan harinya, Noi membawa Ming ke seorang dukun dan mencoba menyelamatkan Ming. Dan Nim, kakaknya pun datang dan memarahi dukun itu dan menghentikan ritual itu. Mengatakan bahwa ritual yang dia lakukan adalah ritual berbahaya. Karena bisa membawa roh-roh yang lebih jahat lagi masuk ke tubuh Ming. Setelah ritual dihentikan, Ming pun langsung menyerang ibunya dan langsung kabur ke jalan. Tapi tantenya si Nim mengejarnya, tapi nggak dapat. Sampai malam hari tiba, Nim meminta warga membantunya untuk mencari Ming. Tapi tetap juga nggak ketemu. Mereka pun pergi ke kamar Ming dan mendapatkan banyak benda-benda yang aneh terletak di kamarnya. Seperti sampah, pembalut wanita bekas, dan kondom yang udah digunakan. Ih, kok jijik ya. Nim pun mulai melakukan ritual di pohon tempat kakak tertua Ming bunuh diri. Selama berhari-hari untuk mencari keberadaan Ming. Walaupun cuaca sedang hujan dan buruk. Dan di tempat lain, kakak tertuanya Noi pun marah-marah ke kantor polisi karena nggak bisa menemukan keponakannya. Hingga tiba suatu hari ketika Nim melakukan ritual di pohon itu dan memecahkan telur, dia mendapatkan telurnya berwarna hitam. Aduh, baunya kayak apa ya? Di situ Nim menyadari bahwa bukan kakaknya Ming yang mau membawanya, tapi roh jahat yang lain. Nim pun mulai mengejar Ming dan berhenti di sebuah gedung tua yang terbengkalai. Pokoknya gedungnya menyeramkan gitu deh. Di situ dia mendapatkan Ming yang sedang tergeletak dan nggak berdaya ya, dan langsung membawanya ke rumah sakit. Nim pun berniat naik gunung untuk bertapa dan berdoa ke Dewa Bayan untuk mendapatkan jawaban. Sesampainya di tempat pertapaan, dia mendapatkan patung kepala Dewa Bayan udah putus, nggak tahu siapa yang ngancurin. Nim pun berteriak histeris. Di rumahnya, Nim mendapatkan Ming yang sedang kerasukan, dan dia bertanya roh apakah yang sedang merasuki keponakannya. Tapi roh itu malah ngeledek Nim dan mencoba memperkosa pamannya. Dan akhirnya Ming pun diikat dan Nim mencoba mengeluarkan roh jahat itu dengan mengucapkan beberapa mantra. Tapi tetap nggak sukses juga. Dan Ming pun akhirnya diikat dan dibawa ke tempat, di mana tempat ini dipenuhi dengan orang-orang yang dirasukin setan. Kayak tempat rukiah gitu deh kalau di Indonesia. Nim pun bertemu dengan pemimpin yang tempat itu, bernama Santi atau dijuluki dengan Santi. Dan Santi mendapatkan bahwa yang merasuki Ming ini adalah ratusan arwah jahat. Dan bukan hanya satu ya. Lalu Nim pun mulai menyadari dia mendapatkan Ming di gedung tua. Dan dia mengajak Santi untuk pergi ke gedung itu. Dan tentu saja, Santi itu mengatakan bahwa yang merasukin Ming benar-benar roh jahat berasal dari gedung itu. Tapi karena roh-roh yang merasuki Ming sangat kuat, takutnya si Santi ini tidak mampu melawan mereka semua. Dan dia menyarankan agar kekuatannya disatukan dengan kekuatan Nim. Upacara pun dimulai. Dibantu oleh beberapa Santi, maksudnya murid Santi yang ada di sana untuk menyatukan kekuatan mereka. Di sisi lain, Noe merasa sedih karena Ming nggak mau makan. Walaupun dia udah mencoba untuk menenangkan Ming. Padahal dia udah terlihat kurus dan nggak berdaya. Para tim dokumenter pun mulai meletakkan CCTV di rumah Noe. Dan apa yang mereka dapatkan? Kalian pasti jijik. Di malam hari pertama, di rekaman CCTV didapatkan bahwa Ming gemar mengacak-ngacak rumah. Mengajak anjing bermain dan memakan daging mentah. Dan juga mengganggu istri pamannya. Hingga perutnya kesakitan. Di situ terlihat dia sedang ngumpet setelah menyakiti istri pamannya sendiri. Dan terornya pun nggak sampai di situ aja. Keesokan malamnya, dia ngerebus anjing kemarin yang dia ajak main dan memakannya. Nah, pamannya Ming nyadari dia nggak bisa menemukan anaknya yang masih bayi. Mereka pun mulai mencarinya dan mendapatkan anak kecil itu masih hidup dan menangis di rawa-rawa. Tapi di tengah gelapan, tiba-tiba Ming pun datang dan menyerang mereka. Keesokan harinya, Noi nyamper Nim ke rumahnya. Tapi nggak ada yang buka. Dan Noi pun memanggil para tetangga untuk membantunya membuka rumah Nim secara paksa. Dan Noi mendapatkan Nim udah meninggal dan penuh dengan belatung. Sewaktu upacara pemakaman Nim, Noi menemui Santi yang berusaha membantu Nim sebelumnya karena dia merasa bersalah. Sore harinya, Santi berniat melakukan upacara di gedung tua itu dan melawan semua roh jahat di sana. Mereka pun membawa seorang perempuan yang kepalanya ditutupin dengan karung dan entah siapa perempuan itu. Ketika malam tiba, semua murid Santi mulai membaca mantra dan angin pun berhembus kencang. Dan Santi memegang wanita yang ditutupin kepalanya itu dan memerintahkan roh jahat itu untuk menampakkan wujudnya. Sementara itu di rumah Noi, Ming yang dikunci di sebuah ruangan dan pintunya yang dipenuhi dengan mantra berteriak dan minta tolong untuk dikeluarkan. Sementara Santi tadi mengatakan bahwa pintu kamar ini tidak ada yang boleh membuka selain Santi itu sendiri. Kamar itu dijaga oleh murid Santi dan Tante Ming. Dan suara Ming pun berubah menjadi suara anak tantenya yang masih baik tadi dan menangis. Tentu saja karena naluri seorang ibu, dia pun ingin membuka pintu itu dan berpikir bahwa dalam pintu itu adalah anaknya. Padahal itu hanyalah manipulasi dari si setan yang jahat tadi. Dia melawan murid Santi itu bahkan memukul kepalanya dengan vas bunga. Sementara itu di gedung, Santi masih membaca mantra di depan kendi yang bergerak. Dan tiba-tiba saja kendi itu tidak bergerak lagi. Dan Santi itu pun membawanya ke ujung balkon yang tidak ada pembatas ataupun bagarnya. Dan dia tiba-tiba ketawa sendiri dengan suara yang menyeramkan. Dan setelah itu dia berbalik badan dan terjun bebas dari lantai lima. Skin pun berpindah ke tantenya Ming yang mau membuka pintu itu. Setelah dia masuk ke ruangan itu, dia tidak mendapatkan anaknya di dalam. Tapi malah Ming. Dan di situ dia langsung dibunuh oleh Ming. Dan kameramen dokumenter pun ketakutan. Sang kameramen di gedung juga mendapatkan Santi sudah mati tergeletak. dan Ming yang sudah kerasukan lanjut membunuh sepupunya sendiri yang masih bayi dan lanjut membunuh para kameramen. Kembali ke gedung tua itu, Noe mulai bertingkah aneh dan mengajak para murid Santi untuk tetap melanjutkan ritual. Dan dia mulai mengumpulkan semua dupa. Dan anehnya, Noe menancapkan dupa dengan keadaan terbalik. Dan langsung saja semua para murid Santi seperti kerasukan. Dan pamannya Ming mulai menyerang kameramen. Setelah dia menyerang kameramen, dia pun lompat juga dari gedung itu dan terjun bebas. Setelah itu terlihat Ming udah sampai di gedung itu menaiki tangga dan diikuti para murid Santi yang udah kerasukan. Ming pun nyamperin Noe dan Noe mulai membaca mantra untuk meluarkan roh jahat dari tubuh Ming. Tapi sayangnya roh jahat itu ternyata lebih kuat dan mengalahkan Noe dan Ming pun mulai membakar Noe ibunya hidup-hidup dan setelah itu menyerang kameramen. Dan akhirnya semua orang pun mati di malam itu juga. Saat tubuh ibunya Ming terbakar, terserot kamera secara gak sengaja sebuah boneka santet yang penuh dengan jarum. Kira-kira itu boneka santet untuk siapa ya? Scene terakhir diperlihatkan flashback tentang wawancara terakhir dengan Nim. Ketika dia berdoa, dia seperti kecapean gitu kan agak aneh ya? Kalau dewa baik yang merasukin tubuhnya, kenapa dia selalu merasa capek ketika berdoa? Ternyata dari dulu Nim udah ragu bahwa yang masuk ke tubuhnya bukanlah roh baik. Dia udah merasa ada roh yang di dalam tubuhnya bukanlah dewa bayan. Dia pun bercerita sambil menangis. Dan film pun akhirnya selesai. Sampai disini dulu ulasan film kali ini ya. Kalau kalian suka dengan ulasan film ini silahkan tinggalkan kenang-kenangan dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya biar aku bisa memberikan ulasan-ulasan film horror lainnya atau mungkin ulasan bergenre lain juga. Dan jangan lupa juga di akhir video ini ada tampilan ulasan film horror lainnya. Nih, tanda panah ini nih. Oke? Oke Sobat Bebe Channel TV semuanya sampai disini dulu ulasan kali ini sampai jumpa dan have a nice day. Bye-bye.